Alim, Nabi, Rasul, kenapa mereka minta hidayah? Kalau yang jahil sudah, yang baru separuh ilmu sudah, yang sudah berilmu tidak beramal sudah, yang meyakini yang batil sudah, sekarang kita tanya, kenapa Nabi tetap minta hidayah? Kalau empat tadi menceritakan tentang diri kita, tapi kalau kemudian yang kelima, kenapa Nabi dan orang-orang sholih yang mengikuti jalan para Nabi, yaitu para sahabat, para tabi dan kita yang berusaha untuk mengikuti mereka, Ritwanullah Aleyhim, kenapa kita masih tetap minta hidayah? Karena belum tentu apa yang antum dapatkan, kalau sudah benar itu menjamin antum itu meninggal dalam keadaan itu. Kita apa pernah menjamin bahwasannya kita akan mati khusnul khatimah dalam keadaan iman? Siapa yang menggaransi iman kita? Tidak ada. Minta hidayah supaya Allah itu memberikan istiqamah setelah kita dapat ilmu yang benar. Bukankah Allah menunjukkan lembaran-lembaran kehidupan sejarah, banyak orang yang mereka itu bertabur iman di awal kehidupan, tetapi mereka matinya murtad. Balam bin Bawra, apa kurangnya Balam bin Bawra? Hidup pajanaman Nabi Musa, dimana doanya dikabulkan oleh Allah setiap waktu-waktu yang sempit dan terdesak. Sampai Malik bin Dinar berkata, kalau sudah bicara tentang Balam bin Bawra, Masya Allah doanya selalu dikabulkan oleh Allah dalam keadaan genting. Kata Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan surat Al-Araf 115. Tapi matinya murtad. Rajal Unfuah, sahabat Nabi dipuji oleh Abu Bakar, dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadi delegasi sunnah. Mendakwahkan kepada Musa Lam Al-Qadab, matinya beriman murtad. Ubaytillah bin Jahshi, yang pernah menyelamatkan kehidupan agamanya sampai ke Habasyah. Ketika Nabi masih di Mekah, ikut di dalam hijrah yang pertama, hijrah yang kedua ke Habasyah. Beriman, tidak, murtad di Habasyah. Kecintaannya minum hamur menjadikan dia murtad. Seorang muaddin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi, murtad. Ketika kemudian tergiur dengan pesona seorang wanita, yang dia lihat ketika adan di tempat yang tinggi. Orang dulu ketika adan naik ke tempat yang tinggi, melihat seorang wanita begitu cantik, turun, ini gentle dia ini. Turun, dia katakan, dia cinta sama wanita itu. Wanita itu berkata, tidak bisa kamu ini, nerima kamu. Karena kami nasarani dan kamu muslim. Dengan apa saya bisa diterima? Berpindah kepada nasara. Pindah ikhwan. Murtad meninggalnya di hari dia meninggal dunia. Akan mencampuri istrinya, naik ke atap, kemudian jatuh. Belum sempat mencampuri wanita yang menjadikan dia murtad. Siapa yang menjamin? Amin. Ini yang kemudian kita khawatirkan. Minta terus hidayah. Kenapa kita minta hidayah, walaupun kita itu sudah memelihara jenggot, sudah kemudian ngaji, istri kita sudah kemudian berhijab yang syarih, kegiatan kita sering datang ke kajian ilmu, bertemunya kita dengan orang yang salih, terus kita menjaga hangatnya iman. Tapi kenapa kita tetap minta hidayah, walaupun ikhtiar sudah kita lakukan? Karena tidak ada yang menjamin, antum akan masuk syurga kecuali Allah. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, ada di antara kalian. Makanya sampai Nabi, beliau bersabda, ada di antara kalian, yang melakukan amalan syurga, sampai antara dia dengan syurga tinggal sejengkau. Tinggal sejengkau. Tinggal sejengkau, satu amalan tak langsung masuk syurga itu harusnya. Tapi ternyata catatan takdir, mendowului apa yang dia lakukan. Lalu kemudian di akhir kehidupannya, melakukan amalan penduduk neraka. Sampai dia masuk ke neraka itu. Ada pula yang sebaliknya. Nabi kemudian berkata, Nabi kemudian berkata, sebaliknya ada pula di antara kalian, yang melakukan amalan penduduk neraka. Terus, sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkau. Tak, kata Nabi. Tetapi catatan takdir, mendowului apa yang dia lakukan. Dia melakukan amalan penduduk syurga, sebelum meninggal dunia. Lalu kemudian Allah masukkan ia ke dalam syurga. Anda tahu Usairim bin Abdil Ashal? Usairim bin Abdil Ashal. Seseorang, sahabat, yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk syurga, tapi keningnya tidak pernah dipakai untuk bersucut kepada robnya. Karena apa? Masuk Islamnya belum ada 24 jam. Ketika dia masuk Islam mengucapkan syahadat, dia bertanya, sholat belum waktunya sholat. Apa yang saya lakukan? Ayo berjuang bersama Rasulullah. Berjuang bersama Rasulullah SAW. Dan para sahabat, ketika kemudian dalam keperangan tersebut, Allah takdirkan dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka rame para sahabat membicarakan tentang Usairim bin Abdil Ashal. Sampai Abu Hurarah berkata, inilah penduduk syurga, yang belum pernah menempelkan keningnya untuk mencium bumi bersucut kepada Allah. Itulah Usairim bin Abdil Ashal. Siapa yang jamin ikhwan? Jangan sombong, kalau kita hari ini sudah ngisuk-ngitiba. Jangan sombong ketika kita hari ini sudah ngaji. Belum tentu itu akan menjadi jaminan bahwasannya itu menjadi keimanan kita ketika meninggal dunia. Jangan magrur. Apa itu magrur? tertipu dengan amalan kita. Merasa bahwasannya amalan kita itu akan pasti menjadikan kita masuk syurga. Siapa yang jamin? Minta hidayah kepada Allah. Supaya kemudian kita diberikan oleh Allah, kalau antum betul-betul orang yang solih. Supaya hidayah yang antum minta, menjadikan antum, diberikan istiqamah, sampai antum meninggal dunia. Itu yang kita minta kepada Allah. Inilah pentingnya hidayah. Makanya di dalam kehidupan kita, sampai Allah terangkan doa yang pertama, bukan doa meminta ampunan. Doa yang pertama bukan meminta syurga. Doa yang pertama di dalam Al-Quran bukan meminta pelindungan dari neraka. Tapi doa yang pertama, ikhwan, antum sebagai hambanya Allah, diajarin oleh Allah. Kita diajarin oleh Allah, minta hidayah. Karena kalau antum sudah dapat hidayah, antum diampuni oleh Allah. Kalau antum sudah dapat hidayah, antum dimasukkan syurga oleh Allah. Kalau antum meminta hidayah, antum akan dijaga dari api neraka. Dan itu didahului dengan hidayah. Terima kasih telah menonton!